Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang ketemu dengan kita pada pagi hari ini Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dalam hidup kita Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan Sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang baru Yang Tuhan berikan pada kami dan kami akan jalani sepanjang hari ini Berkati firmanmu urapi menjadi pelita terang dan kekuatan dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firmanmu Haleluya, amin Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan Tertulis dalam kejadian pasal 39 ayat 1-2 Kejadian pasal yang ke 39 ayat 1-2 Demikian bunyi firman Tuhan Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potiphar seorang Mesir pegawai istana Firaun Kepala pengawar raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyerta Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu Bapak Ibu sudah sudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Melalui ayat yang kita baca tadi Hari ini kita akan belajar dari kisah keberhasilan Yusuf Ada banyak hal yang dapat kita pelajari Dan untuk kita terapkan atau praktekkan dalam kehidupan kita dari kisah keberhasilan Yusuf Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yusuf Tentang apakah yang membuat Yusuf bisa berhasil mengatasi dan melewati berbagai masalah yang dihadapinya Apa yang membuat dia bisa berhasil dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan hidupnya Yang pertama yang membuat dia berhasil adalah karena Yusuf disertai oleh Tuhan Jadi yang pertama Yusuf bisa berhasil karena penyertaan Tuhan Di dalam kejadian 39 ayat 1-2 tadi dikatakan Ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dan Fotipar seorang Mesir Pengawal Istana Piraun dikatakan Dikat pegawai Istana Piraun Kepala pengawal raja Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu Jadi dikatakan disana tadi ayat yang kedua Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Perkataan ilah yang menjadi alasan utama Mengapa Yusuf dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya Yaitu karena dikatakan Tuhan menyertai Yusuf Apa sih artinya menyertai? Menyertai itu berarti Tuhan itu ikut terlibat Menyertai itu berarti Tuhan itu ikut campur tangan dalam kehidupan Yusuf Sehingga dikatakan ketika Tuhan ikut terlibat Ikut campur tangan dalam kehidupan Yusuf Maka Tuhan dikatakan membuat Yusuf berhasil Mencapai keberhasilan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya Jadi melalui pelajaran yang kita dapatkan hari ini Apa yang membuat seorang Yusuf bisa berhasil dalam menjalani kehidupan? Yang pertama karena Tuhan menyertainya Lalu mengapa kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Untuk mencapai keberhasilan Alasannya yang pertama karena keberhasilan tidak ditentukan oleh situasi Tetapi oleh kuasa penyertaan yang daripada Tuhan Kalau keberhasilan ditentukan oleh situasi Maka dengan situasi yang dialami oleh Yusuf Kemungkinan besar dia tidak akan mengalami yang namanya Masa depan yang beruntung Masa depan yang berhasil Karena apa? Karena kalau kita lihat dia saat itu ada di Mesir Dan di Mesir sebagai apa dia? Di Mesir dia sebagai seorang budak Kalau kita baca dalam ayat yang ke-1 dikatakan kejadian 39 Ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dia dibawa ke Mesir Jadi ayat ini menggambarkan situasi atau keadaan Yusuf Pada saat ayat ini ditulis Ia sedang ada di Mesir Dan dikatakan ia di Mesir Tuhan membuat dia berhasil Dan itu disebabkan Tuhan menyertai dia Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan Karena melalui penyertaan Tuhan Maka keberhasilan itu tidak ditentukan oleh situasi Tetapi ditentukan oleh kuasa dari penyertaan Tuhan Dan itulah yang menyebabkan Yusuf selalu berhasil dikatakan dalam pekerjaannya Tuhan membuat dia berhasil Bukan karena situasinya Kalau kita lihat situasinya saat itu tidak menguntungkan Dikatakan disitu dia berada di Mesir Apa sih yang membuat Yusuf di Mesir? Sebenarnya bukan keinginannya Bukan kerinduannya ada di Mesir Dia dibenci oleh saudara-saudaranya Dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya Karena apa? Karena orang tuanya begitu mengasihi dia Apalagi dalam mimpinya Yusuf Yang menggambarkan dimana itu Orang tuanya bahkan saudara-saudaranya Sujud menyembah dia Yang berarti dia seorang raja Dia seorang penguasa Dan itu menyebabkan mereka semakin benci Dan mereka berusaha merancang yang jahat terhadap kehidupan Yusuf Ketika mereka dikatakan sedang menggembalakan kambing domba pada saat itu Mereka lihat dari jauh ada Yusuf Dan mereka merancang yang jahat Karena benci dan iri terhadap Yusuf Mereka dikatakan menangkap Yusuf Lalu membuang dia ke sumur Tetapi ketika dia dibuang ke dalam sumur dikatakan Apa yang terjadi? Mereka lihat dari jauh ada pedagang Ismail Sedang jalan pada saat itu Dan mereka berpikiran kita angkat saja Yusuf dari sumur Lalu kita jual Lalu dibawalah Yusuf ini oleh pedagang Ismail Dibawa ke Mesir Lalu di Mesir apa yang terjadi? Kita lihat dan kita perhatikan Kita lihat dan perhatikan apa yang terjadi di Mesir Di Mesir dia dijual lagi Dan dibeli oleh potipar Dan di sana dia bekerja sebagai budak Sebagai budak itu tidak memiliki harga diri Karena apa? Hidupnya sendiri itu ditentukan oleh tuanya yang membeli dia Dan pada saat itu hidupnya itu ditentukan oleh petipar Di rumah petipar dia sebagai apa? Dia sebagai budak loh Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Sekalipun dia ada di bawah sekali Dari yang tadinya dia dikasih orang tua Sangat diperhatikan, sangat disayang orang tua Tetapi sekarang dia berubah total Dia tidak ada harganya sama sekali Dia jadi budak Tetapi dikatakan sekalipun keadaan begitu Dalam keadaan di bawah sekalipun apa yang terjadi Tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf Dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat dia berhasil Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Mengapa kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ingat yang pertama Karena keberhasilan ditentukan Tidak ditentukan oleh situasi Tetapi ditentukan oleh kuasa Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Lalu yang kedua Apa yang terjadi? Yang kedua Bahwa kita membutuhkan penyertaan Tuhan Selain karena keberhasilan itu tidak ditentukan oleh situasi Tetapi oleh kuasa Tuhan Yang kedua Bahwa Tuhan berkuasa mengubah rancangan orang jahat menjadi kebaikan Kita lihat betapa jahatnya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf Dikatakan disini saking iri dan bencinya Mereka lakukan yang jahat Mereka merancang Mereka hancurkan impian yang Tuhan berikan kepada Yusuf Rencana yang Tuhan berikan kepada Yusuf Dimana dalam rencana itu dia sebagai penguasa Dia sebagai pemimpin Dia sebagai raja Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Karena iri dan dengki Saudara-saudara yang berusaha menggagalkan rencana itu Berusaha menggagalkan keinginan Yusuf tersebut Dan apa yang terjadi? Karena itu dikatakan mereka rancangkan yang jahat Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi Yang dalam tempat Tuhan Yusuf Apa yang terjadi? Apakah rencana itu berjalan dengan baik? Tidak Rencana itu digagalkan oleh sama Tuhan Digagalkan Tuhan Jadi mungkin dalam kehidupan kita Ada orang-orang yang berusaha merancang hidup kita Dengan rencana-rencana yang jahat Mereka berusaha merusak masa depan kita Mereka berusaha merusak menggagalkan masa depan kita Tapi ingat Kalau Tuhan menyertai kita Situasi apapun yang kita hadapi Tuhan berpuasa atas situasi tersebut Situasi itu bisa Tuhan pakai untuk merubah kita Menjadi orang yang berhasil Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Sama seperti Yusuf Begitu jahatnya saudara-saudaranya Dengan merancang yang jahat terhadap Yusuf Sehingga apa yang terjadi? Dia dijual, dibeli, lalu dijual lagi Dan dia sekarang ada di rumah Potipar Di rumah Potipar Dia memulai hidupnya sebagai budak Tidak ada harganya Masa depan Mabur-mabur mikirin masa depan Dirinya aja gak ada harga Ditentukan oleh Tuhannya Dimana mau masa depan yang baik Bagaimana masa depan yang berhasil Dan khusus Itu jauh Tetapi kita ingat Karena Tuhan menyertai dia Dalam keadaan terpuruk Tuhan angkat dia Dikatakan disana apa yang terjadi Tuhan ubah rancangan itu Jadi kebaikan buat Jadi kebaikan buat Yusuf Bukan hanya kebaikan buat Yusuf Nanti kalau baca Kebaikan buat keluarganya Buat orang tuanya Kebaikan buat keturunan mereka juga Bukan hanya itu Kebaikan bagi Firaun Bukan hanya bagi Firaun Kebaikan bagi rakyat Firaun Pada saat itu yang dipimpinnya Bahkan kebaikan bagi bangsa-bangsa Karena pada saat itu Bangsa pada saat itu Sedang kelaparan Dan pada saat itu Bahaya kelaparan dimana-mana Dan Tuhan memakai Yusuf Dalam kehidupan juga Kehidupan kita juga begitu Mari kita Bapak Ibu Belajar dari kehidupan Yusuf Keadaan apapun Situasi apapun Jangan biarkan itu Membuat kita Tidak dapat mencapai Keberhasilan Janji yang Tuhan berikan Tapi kita jadikan itu Sebagai langkah Untuk menggenapi janji Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Berkati firmanmu Tuhan Yang mengajar kami Belajar dari keberhasilan Yusuf Yusuf berhasil Bukan karena kuatnya dia Bukan kepintaran kepandainya Tapi dia berhasil Karena Tuhan menyertainya Dengan penyertaan Tuhan Situasi kondisi apapun Bahkan tidak menguntungkan pun Bahkan tidak menjanjikan pun Kalau Tuhan ada di sana Tuhan bisa pakai kami Untuk berhasil Sama seperti Yusuf Berkati Tuhan kami Yang mendengar firmanmu Supaya kami menjadi Pemberita dan pelaku firmanmu Tuhan Berkati bangsa kami ini Yang sedang Mengalami berbagai Pergumulan persoaraan Akibat dari dampak Covid-19 ini Bahkan segala masalah Bencana yang ada Di tengah bangsa kami Biarlah Tuhan memberkati Para pemimpin Tuhan Untuk memimpin dengan bijaksana Dengan hikmat Tuhan Sehingga mereka Melakukan segala sesuatu Karena kasih yang daripada engkau Mereka mensejahterakan Bangsa ini Tuhan Yesus Rakyat yang mereka pimpin Bukan untuk kepentingan mereka Tapi untuk rakyatnya Berkati Tuhan Yesus Vaksinasi yang sedang berjalan Menjadi sarana Tuhan Yesus Untuk mengatasi Covid-19 ini Dan berkati juga Tuhan Yesus Anak-anak Tuhan yang ada Di tengah bangsa ini Secara khusus kami berdua Buat umatmu yang ada di JSS Berkati anak Tuhan yang ada di JSS Tuhan yang digembalakan Oleh Pak Amin Tuhan Sepanjang hari ini Biarlah Tuhan menyertai mereka Dalam keluarga Usaha pekerjaan Sekolah Aktifitas kegiatan mereka Segala berkat yang baik Daripada Tuhan Yang kau janjikan Menyertai umatmu Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Berkatmu Haleluya Amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya Tuhan Yesus berkati kita semuanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!